Kasus DPRD Kota Malang Masal yang mengkhawatirkan Sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, berstatus tersangka swap. Mereka ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dalam kasus dugaan swap pembahasan APBD Tanda Hujung P Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, uang swap dialirkan ke DPRD agar penetapan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD Tanda Hujung P. Tahun anggaran 2015 disetujui. Sebanyak 22 orang yang ditetapkan tersangka di juga menerima kira 12,5 juta hingga 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Mo Anton. Pengidik mendapatkan fakta-fakta yang dibukung dengan alat bukti berupa surat, keterangan saksi, dan barang elektronik terkait dugaan tersebut. Ujar Basaria, Senin, tanggal 3 September tahun 2018. Titik, mengkhawatirkan Basaria menuturkan. Kasus ini mengkhawatirkan dan menjadi cerminan kejahatan korupsi dilakukan secara masal. Pasalnya, selain anggota DPRD sebagai pihak legislatif, kepala daerah dan pejabat pemerintahan daerah selaku eksekutif ikut terlibat pelaksanaan tugas di satu fungsi legislatif, misalnya atau untuk mengamankan kepentingan eksekutif. Justru membuka peluang adanya persengkongkolan para pihak mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompok Ujar Basaria. Menurut dia, situasi ini membuat peranan anggota legislatif yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan regulasi tidak berjalan maksimal. Peristiwa ini juga membuat khawatir wali kota Malang terpilih Sutiaji. Sutiaji yang kini menjabat sebagai PLT wali kota Malang menyampaikan kegelisahannya itu kepada Penyidik KPK diselah pemeriksaan dirinya di Aula Bayangkari Mapolres kota Malang, 5.31 Agustus 2018 Lalu, saya menyinggung gini di luar pemeriksaan, ini nanti bagaimana kalau sudah nggak ada DPRD-nya. Kedepan ini dilantik, terus saya nyambut gaene model koyok opo. Saya kerjanya kayak apa, titik, APBD-nya 2018, berarti banyak hal yang perlu kami pikirkan, kata Sutiaji usai pemeriksaan. Payung hukum mengikapi situasi itu. Menteri dalam negeri Cahyokumolo akan menggunakan diskresi untuk menjamin keberlangsungan roda. Pemerintahan di kota Malang Menurut Cahyok, akibat banyak anggota DPRD kota Malang yang ditahan, rapat-rapat paripurna di lembaga perwakilan itu bersama pemerintah kota tak bisa terlaksana. Sebab, rapat paripurna tak memenuhi quorum. Jadi, untuk mengatasi persoalan pemerintahan dan agar tidak terjadi stagnasi pemerintahan, akan ada diskresi mendagri, dijar Cahyok dalam keterangan tertulisnya, Senin. Tanggal 3 September tahun 2018. Titik, Cahyok menjelaskan. Kewenangan mendagri menggunakan diskresi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tentang administrasi pemerintahan. Cahyok akan menugaskan jajarannya dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk bertolak ke Malang. Oksi lainnya adalah mengundang Sekretaris DPRD dan Sekretaris Daerah Kota Malang ke Jakarta. Saya sudah perintahkan membuat payung hukum agar Pemda berjalan, kata dia. Potensi korupsi bersama-sama di sisi lain. Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, ICW, Almas Syafrina menilai peristiwa ini menandakan praktik korupsi di daerah semakin menjadi persoalan. Tersendiri, terlebih di kasus Malang, korupsi melibatkan kepala daerah dan puluhan anggota DPRD, kata Almas dalam pesan singkat, Senin. Kasus ini menunjukkan tingginya potensi korupsi masal di daerah. Ia juga melihat kasus ini cerminan kegagalan fungsi DPRD dalam menjalankan perannya. Khususnya pada konteks pembahasan APBD. Ia berharap peristiwa semacam ini jadi catatan utama bagi seluruh pihak, khususnya pembuat kebijakan untuk menutup celah-celah korupsi dalam pembahasan APBD antara eksekutif dan legislatif di daerah. Sementara itu, depusi pencegahan KPK Pahala Nainggolan melihat praktik semacam ini seharusnya bisa dicegah jika kepala daerah konsisten menggunakan sistem elektronik dalam perencanaan hingga penganggaran keuangan daerah. Selain itu, kepala daerah juga harus proaktif melaporkan setiap proses penganggaran, khususnya jika ada hambatan-hambatan dalam pengesahan RAPBD di DPRD. Pahala menyatakan, KPK siap membantu mengfasilitasi proses itu agar berjalan lancar. Sebab, kata dia, anggota DPRD bisa menyalahgunakan wawonannya dengan menggunakan instrumen biaya ketuk palu yang dibebankan kepada kepala daerah apabila RAPBD itu ingin disahkan. Jadi, DPRD mengancam akan menahan APBD. Jika kepala daerah tidak buah, keluar yang namanya uang ketuk. Terima kasih telah menonton!